Bap, 175, pelak, katuk bibir Hilya terbuka. Tidak disangkanya, Andra menamparnya. Hilya menggelengkan kepala, benar-benar tidak menyangka jikalau Andra bermain fisik seperti ini kepadanya. Hanya karena Hanifah. Sungguh, Hilya tidak percaya jikalau Andra berani menamparnya seperti ini hanya karena menantu mereka, yaitu Hanifah. Berani sekali kamu menamparku, Pak. Liri Hilya. Kamu sudah kelewatan, Hilya. Jangan menilai Hanifah sejauh itu, kamu salah, jawab Andra. Di mana letak kesalahanku? Bukankah apa yang aku katakan itu memang benar adanya? Coba kamu baca lagi keterangan di postingan yang sudah viral itu. Semuanya sudah bisa menjawabnya, bukan. Bukankah waktu itu Rama bertemu Hanifah di hotel, Hilya? Rama juga sudah menjelaskan semuanya dan kamu menerimanya, bukan? Tanda Sandra. Ya, aku tahu itu, Pak, dan Rama yang menjamin istrinya, bukan? Aku tidak melupakan semua itu, jawab Hilya. Tapi, Hilya, lihatlah apa yang kamu lakukan sekarang ini. Kamu seolah mengingkari apa yang kamu katakan di depan Kiai Malik dan Umi Hafifah ketika kamu meminta maaf kepada Hanifah waktu itu. Aku menyesal karena telah meminta maaf kepadanya. Andai saja aku tahu kejadiannya seperti ini, aku tidak akan pernah meminta maaf kepadanya, Pak, jawab Hilya lagi. Coba kamu baca isi dar postingan itu. Katanya, Hanifah adalah gadis pesanan yang sudah menipu Aryo. Dia membatalkan pesanan Aryo ketika mereka sudah berjanji untuk bertemu. Katanya, sudah banyak laki-laki yang dielayani, bukan? Warga juga ternyata pernah akan membunuhnya karena pekerjaannya yang menjadi perempuan jual diri. Seharusnya, kita semua membuka mata, Pak, dia bukan perempuan baik-baik, sambungnya. Dan satu lagi, masa lalunya itu akan memberi dampak negatif kepada Rama. Itulah yang tidak aku terima. Pak, aku pun malu jika semua orang tahu kalau dia adalah menantuku. Apalagi, Aryo adalah suami dari teman dekatku. Lanjutnya. Apa kamu tidak merasa kasihan kepada putramu? Putramu mendapatkan perempuan yang sudah rusak. Sekarang, aku khawatir putraku mengalami penyakit menular dari perempuan itu. Aku rasa, dengan dia pergi dari rumah tangganya adalah keputusan terbaik. Aku berharap, dia tidak akan kembali lagi. Sekalipun kembali, aku akan mengembalikan dia ke keluarga angkatnya. Aku tidak mau putraku mendapatkan ketidakadilan selama masih beristri perempuan seperti itu. Mata Andra mulai merah. Kamu sudah begitu keterlaluan, Hilya. Semua ucapanmu kepada Hanifah ini seolah-olah menunjukkan kalau kamu perempuan yang tidak punya hati. Karena untuk menghadapi situasi seperti ini, aku tidak boleh menggunakan perasaan, Pak. Aku harus menggunakan logika. Tegas Hilya. Apa masih lama, nak? Tanya Umi Hafifah, yang sedari tadi terlihat gelisah. Ya, Umi. Kita baru saja mau berangkat ke sana, kan? Berarti, masih lama untuk sampai ke sana. Jawab Amar, seraya fokus menyetir. Kalau masih lama, Umi khawatir terjadi apa-apa kepada Hanifah. Kamu bisa mempercepat mobilnya. Umi Hafifah semakin merasa gelisah. Umi, ini kecepatan yang paling tinggi. Kampung Hanifah memang sedikit jauh kalau dari sini. Jawab Amar. Umi, lebih baik Umi berdoa. Ya, kalau Umi cemas seperti ini, kita tidak akan menemukan jalan keluar yang baik. Nasihat Kiai Malik. Lia, Abah, maaf. Mereka tidak menerima informasi dari siapapun. Akan tetapi, mereka hanya berinisiatif mencari Hanifah ke... Kampung halaman wanita itu. Berharap, mereka menemukan Hanifah di sana dan akan membawa Hanifah pulang bersama mereka. Kalau Hanifah di kampung halamannya, Umi khawatir warga sana main hakim sendiri kepada Hanifah. Ini alasan Umi sangat khawatir. Ayolah, nak, percepat lajunya, kata Umi Hafifah. Umi Hafifah tidak pernah lupa bagaimana dulu Hanifah hendak dihabisi warga. Dia takut jika hal itu terjadi dan tidak ada yang bisa membantu Hanifah. Iya, Umi, tenangkan diri Umi dulu, ya. Seperti kata Abah, Umi lebih baik berdoa, kata Amar. Umi Hafifah menganggupkan kepala. Dia berdoa di sela kegelisahannya. Umi Hafifah benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana nasib Hanifah apabila terjadi sesuatu kepadanya. Paman dan bibi Hanifah juga tidak mau menerimanya. Siapa yang akan membantunya jika terjadi sesuatu kepadanya? Umi Hafifah kembali mengutarakan rasa khawatirnya. Kita berdoa saja, Umi. Allah tidak tidur, dia pasti akan menolong hambanya, sahut kiai malik. Umi Hafifah pun menganggupkan kepala seraya kembali berdoa kepada Allah. Apa Tante Hilya tidak pernah menghubungi Abah atau Umi lagi? Tanya Amar, tiba-tiba. Tidak pernah, jawab Umi Hafifah. Syukurlah. Kalau dia menghubungi Abah atau Umi lagi, beritahu aku, ya, bah, Umi, biar aku yang berbicara dengannya, kata Amar. Iya, nak. Sudah, kita fokus mencari adikmu dulu sekarang, jawab kiai malik. Amar menganggupkan kepala. Baik, Abah. Dia kembali fokus menyetir dan melajukan mobilnya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tujuh. Baik, Pak Dekan, saya siap mewakili Anda terlebih dahulu selama beberapa hari ke depan, kata Wakil Dekan. Terima kasih. Saya permisi dulu. Ya, Prof, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak mau membuang-buang waktu lagi, setelah cutinya dikonfirmasi dan disetujui, Rama mendatangi Wakil Dekan untuk menginformasikan semuanya. Setelahnya, Rama langsung keluar tanpa berkata banyak lagi kepada Wakil Dekan karena Rama ingin segera pergi dari kampus untuk mencari Hanifah lagi. Dalam beberapa hari ke depan, tentunya dia sudah menyiapkan tugas yang mesti dikerjakan oleh mahasiswa yang diajarnya minggu ini. Kering. Ponsel Rama berdering. Rama langsung menjawab panggilan dari Asraf. Berharap, Asraf membawa informasi baru tentang Hanifah. Assalamualaikum, Prof. Salam Asraf. Dari ujung telepon. Waalaikumsalam. Prof, saya sudah menemukan informasi dari sopir taksi yang mengantar istri Anda kemarin. Katakan. Dia mengantar istri Anda ke kampung halamannya, Prof. Karena tadi sopir taksi menunjukkan alamat itu, tutur Asraf. Rama terdiam sejenak. Kita berangkat ke sana sekarang. Rama langsung berjalan menuju area parkiran khusus untuk mobil dosen. Dia berjalan cepat tanpa memerhatikan apapun. Mendengar keberadaan istrinya, Rama merasa tidak mau membuang-buang waktu lagi. Dia ingin segera bertemu dengan Hanifah. Mau pulang, Prof? Tanya seorang dosen perempuan, yang mobilnya bersebelahan dengan mobil Rama. Ya. Tumben secepat itu pulangnya. Apa ada acara lain? Ya. Saya duluan. Assalamualaikum. Eh. Iya. Prof, silakan. Waalaikumsalam. Rama kemudian masuk ke dalam mobil tanpa menghiraukan apapun lagi. Sebenarnya, perasaan Rama sedang tidak baik-baik saja begitu mendengar istrinya yang sedang berada di kampung halamannya. Tentunya Rama semakin khawatir. Kamu tidak perlu menyusul saya, Asraf. Kirim lokasi kamu supaya kita segera berangkat ke kampung halaman istri saya, ketik Rama, mengirim pesan ke asisten pribadinya. Oh. Baik, Prof. Kalau begitu, saya akan menunggu Anda di sini. Asraf pun mengirim lokasi keberadaannya. Rama yang tidak mau membuang-buang waktu, langsung saja membuka lokasi keberadaan Asraf. Karena mengetahui di mana lokasi tersebut, Rama langsung melajukan mobilnya ke sana tanpa melihat petunjuk arah. Kering. Ponsel Rama berdering. Panggilan masuk dari sang ibu. Rama menjawab panggilan Hilya walaupun kali ini dia benar-benar kecewa terhadap ibunya yang telah meminta wanita lain untuk mendekatinya dan memberikan penjelasan tentang jalan keluar dari masalah rumah tangganya saat ini. Assalamualaikum. Salam Rama. Menempelkan benda pipi itu ke telinganya. Waalaikumsalam. Kamu di mana, Rama? Kamu sudah bertemu dengan Fida, kan? Tanya Hilya, dari seberang telepon. Ya, ada apa, Ma? Hem, sebenarnya Mama sudah tahu kalau kamu sudah bertemu dengan Fida. Tapi, Mama hanya ingin mendengar pengakuan kamu. Yar, kenapa kamu menolak semua saran Fida ke kamu? Bukankah itu lebih baik? Seharusnya, kamu mendengar dan menghargai apa yang dia sampaikan, karena itu lebih masuk akal. Aku tidak suka membuang-buang waktu, Ma. Cukup dengan bertanya apakah dia setuju dengan saran dari Mama atau tidak. Kalau dia setuju, maka aku tidak perlu lagi mendengar sarannya karena bukankah aku tidak setuju dengan saranmu, Ma. Jawab Rama. Hilya menggelengkan kepala. Siapa lagi yang bisa kamu dengar kalau seperti ini, Rama? Seharusnya, kamu lebih bisa mendengar saran dari Fida karena kalian sama-sama seorang dosen. Pikiran kalian lebih logis. Logis apabila menggunakan akal pikiran. Tidak logis lagi apabila menggunakan perasaan. Dan aku melihat kalimat kedua darinya. Maka, tidak ada yang perlu aku pertimbangkan lagi. Hilya terkesan sangat marah mendengar putranya yang selalu saja mempunyai ucapan yang bisa menentang ucapan ibunya. Otak kamu sudah benar-benar dicuci oleh cinta, Rama. Bahkan, Mama kamu sendiri kamu bantah seperti ini. Mama tidak percaya kamu berubah seperti ini. Tukas Hilya, dari ujung telepon. Tidak apa-apa. Daripada otakku dicuci oleh keegoisan. Setidaknya, walaupun hatiku dipenuhi rasa cinta, aku masih bisa bertindak dengan logika, jawab Rama. Maaf, panggilannya harus kututup, Ma. Aku sedang berada di jalan. Assalamualaikum. Rama akhirnya menutup panggilan suara bersama sang ibu. Jujur saja, Rama sangat kecewa. Kali ini, dia tidak menyangka, ibunya setega itu menceritakan tentang masalah rumah tangganya kepada orang lain. Terlebih, kepada perempuan yang pernah menjadi bagian dari masa lalu Rama. Kering! Ponsel Rama berdering lagi. Panggilan masuk dari sang ibu. Semarah-marahnya Rama saat ini, dia masih berusaha menghormati ibunya. Sehingga, Rama kembali menjawab panggilan sang ibu. Assalamualaikum, salam Rama kembali. Waalaikumsalam. Kirim lokasi kamu. Mama akan menyusul kamu. Kita harus berbicara serius mengenai masalah ini sebelum terlanjur jauh merugikan banyak orang, kata Hilya, dari ujung telepon. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Aku hanya perlu bertindak, jawab Rama. Bertindak bagaimana? Tidak ada yang selesai juga, bukan? Bahkan, postingan itu semakin tersebar saja. Karena aku sedang fokus mencari istriku. Aku tidak bisa melakukan apapun jika istriku belum kembali kepadaku. Aku mohon, Ma, biarkan aku mengurus semua ini dulu. Maaf, Assalamualaikum. Rama kembali menutup panggilannya. Hilya mengepalkan tangan, sangat marah dengan keadaan ini, yang di mana Rama malah menutup panggilannya kembali dan tidak mendengar permintaannya tadi. Apa yang harus kulakukan? Gumam Hilya, mulai mencari cara, Apa aku harus bertemu Aryo? Hilya berpikir sejenak. Bagaimana jika dua bertemu dengan Aryo? Menurut Hilya, bertemu dengan Aryo adalah keputusan yang tepat. Karena dengan itu, Hilya bisa berbicara banyak dengan Aryo, pikirnya. Siapa yang akan bertemu Aryo? Hilya langsung menoleh ke belakang. Ternyata, Andra mendengar apa yang dikatakannya tadi. Andra pun terlihat mendekati istrinya yang langsung diam ketika Andra melempar pertanyaan tadi. Aku, aku akan bertemu Aryo. Mas saya ini harus segera diselesaikan sebelum berlanjut lebih jauh lagi. Jawab Hilya, tidak bisa. Aku tidak mengizinkan kamu bertemu dengan pria itu, kata Andra, tegas. Hilya mengernyit. Kenapa? Bukankah Aryo bisa diajak bicara dengan kepala dingin? Sejauh ini, kita bisa melihat sisi baik dari dia juga, kan? Andra menggelengkan kepala, tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh istrinya. Hilya merasa penasaran melihat reaksi suaminya yang menurutnya tanggapan Andra kali ini sedikit berbeda terhadap Aryo. Sudah lama aku tidak melihat adanya kebaikan dari dia selain berbuat baik karena ingin memanfaatkan situasi. Sejak dulu, aku ingin memberitahu tentang hal ini ke kamu. Tapi, aku menyembunyikannya, Hilya, aku lebih memilih fokus melindungi bisnisku agar tidak mempunyai celah sedikit saja untuk Aryo manfaatkan. Hilya diam. Dia tampaknya tidak menyangka jikalau ternyata suaminya itu telah lama merasakan dan menyembunyikan kebaikan dari Aryo. Aku tidak tahu akan hal itu sama sekali, kata Hilya. Ya, mungkin, karena kamu jarang bertemu atau mengobrol dengan dia. Tapi, kita lupakan semua itu. Yang terpenting sekarang, aku tidak akan mengizinkan kamu bertemu dengan dia. Hilya menggelengkan kepala. Tidak bisa. Aku harus segera bicara dan menyelesaikan masalah ini sebelum terlanjur jauh, karena Rama baru saja mengatakan kepadaku kalau dia ingin fokus mencari istrinya terlebih dahulu. Jika istrinya belum kembali kepadanya, dia belum bisa melakukan apapun. Salah siapa? Itu salah kamu, Hilya. Seharusnya, kamu tidak usah ikut campur dengan begitu gegabuh seperti itu. Biarkan putramu menyelesaikan semuanya. Tapi, sekarang, semuanya sudah berantakan seperti ini. Hanifah pergi dari Rama, entah kemana dia sekarang. Hilya tampak kecewa. Lagi-lagi, dia disalahkan oleh suaminya. Hal itu mendatangkan rasa tidak terima lagi di Hai Hilya. Apa keluarga Kiai tidak mengajarkan dia kalau pergi tanpa izin suami itu dosa? Balas Hilya, justru, menyalahkan Hanifah. Yakin, kamu tidak akan melakukan hal yang sama seperti yang Hanifah lakukan ketika kamu dalam posisi. Yang sama seperti Hanifah. Balas Andra. Jelas, yakin. Tidak ada orang berpendidikan yang berpikir selabil itu, Pak. Begitu ada masalah, langsung pergi begitu saja. Ya, kamu yakin? Karena kamu tidak merasakannya, Hilya. Apa kamu mau merasakannya sekarang? Hilya diam lagi. Ada rasa takut di hatinya jika itu terjadi. Bagaimana? Tidak. Tentu saja sebagai seorang istri. Hilya tidak mau ada masalah serius di dalam rumah tangganya. Belum merasakan saja kamu sudah setakut itu, Hilya. Bagaimana kalau posisi kamu sama seperti Hanifah? Hilya tidak menanggapi lagi. Tentu saja ada rasa takut di hatinya membuat dia diam seperti itu. Mau ke mana? Tanya Hilya, yang melihat Andra mengambil kunci mobil dan berjalan ke arah pintu rumah. Bertemu Aryo dan Kiai Malik. Aku ikut, Pak. Pinta Hilya. Andra tidak menolak permintaan istrinya. Tepatnya, dia tidak mau berdebat panjang dengan Hilya. Kalau memang Hilya ingin ikut bersamanya, tidak masalah, pikir Andra. Yang terpenting, Andra tidak mau melihat Hilya pergi sendirian menemui Aryo. Melihat suaminya yang tidak menolak permintaannya tadi, Hilya segera menyusul langkah sang suami untuk segera masuk ke dalam mobil. Mobil itu pun segera melaju menyusuri jalan. Mereka akan mendatangi kediaman Aryo yang merupakan rumah dari Lydia dan Sena. Bagaimana kabar Lydia, Hilya? Tanya Andra. Hilya mengangkat sebelah alisnya. Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan Lydia? Apa kamu ingin memberikan perhatian atau bantuan ke dia? Andra menghela nafas, kasar. Tidak. Aku hanya berpikir bahwa masalah ini ada hubungannya dengan dia. Siapa tahu Aryo dendam karena Rama memenjarakan Lydia, bukan? Andra teringat bagaimana Rama memenjarakan ibu dari Sena itu karena kenekatan Lydia yang telah melakukan sesuatu, nyaris mengancam nyawa Hanifah. Andra berpikir bahwa Aryo melakukan semua ini karena tidak terima akan apa yang sudah dilakukan Rama kepada Lydia. Aku tidak tahu untuk hal itu dan aku tidak mau tahu, Pak. Yang terpenting sekarang, aku ingin berbicara dengan Aryo supaya dia menghentikan semua ini. Masalah Hanifah, aku sudah tidak peduli lagi bagaimanapun hubungannya dengan Rama nanti, jawab Hilya.